Hi everybody, welcome back to my channel My name is Maya And today's video is all about How not to look like a tourist While on vacation And as you know that I am a flight attendant I've been very lucky in my life And I've gotten to travel a lot Within Indonesia and then also abroad And it's time that I've traveled I've not only had a great experience But I've also learned a lot Tapi sebelum itu, yang belum subscribe Tolong subscribe terlebih dahulu ya Supaya aku lebih ketol lagi buat videonya Terima kasih banyak dan selamat menonton Sebagai pramugari, aku sering pergi ke luar negeri Atau pergi ke daerah-daerah yang lain Dari seluruh Indonesia maupun ke luar negeri Nah, biasanya kalo misalnya aku dapet schedule nih Per bulannya Tupang, ke China, Amsterdam, Lulis, Bali, Lombok, Terah manapun, aku biasanya cari referensi terlebih dahulu Tanya-tanya ke temen, medarnya gimana disana Regulasinya bagaimana disana Oh enggak, aku juga bisa cari di mbah Google Itu semuanya informasinya lengkap banget di mbah Google Aku juga lihat-lihat tentang pengumuman yang terbaru Yang diberikan dari maskapai aku Apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan Weathernya bagaimana disana Cuacanya lagi panas kah? Lagi hujan atau lagi dingin? Salju? Horse prepare semuanya itu Ngesaltum alias salah kostum Tempat wisata yang terbaru disana yang belum pernah aku kunjungi Misalnya ada gereja, museum Tempat wisata alamnya seperti misalnya gunung ataupun pantai Supaya aku lebih nyaman, lihat seperti orang lokal Terbang nih ke London Ada weather dingin, winter kayak gitu Jadi aku harus preparation untuk musim dingin Bagi pramugari itu kan kayak dibatasin gitu ya Ada koper kecil dan ada koper besar dan ada travel bag juga Jadi aku juga harus menseleksi Mau isi lemari aku masukin semua gitu Gak juga penuh semua bu Aku harus menseleksi pakaian-pakaian apa saja Terus sepatu apa saja Topi apa aja gitu yang aku harus bawa Dan disesuaikan dengan negara tujuan tersebut Persiapan apa saja yang aku harus bawa Baseball cap Dikunakan oleh para turis yang pergi ke warna negeri Nah kamu bisa tinggalin itu dulu di rumah Ganti dengan topi yang lebih klasik lagi Yang seperti ini Aku ada sweater Sweater klasik banget gitu Ada hoodie-nya disini Nah kalian bisa ganti kayak gini Dengan misalnya kayak kasmir atau wall kapas Dan disesuaikan dengan musimnya Disini ada dua Yaitu yang pertama adalah channel legging Ini juga enak banget Buat traveling kayak gitu Tapi kalian juga bisa ganti channel legging ini Menjadi kayak celana yang seperti ini Yaitu adalah celana yang ramping juga Yang bagus di shape kalian Soalnya kalian bisa nambahin belt Belt kecil kayak gitu Jadi easy juga to travel Lebih ramping, modis Pokoknya kita harus bawa beberapa spare celana Ini rekomendasi dari aku Jalan ke tempat satu ke tempat yang lainnya Kita kan gak mau ya Kalau kaki kita tuh tiba-tiba lecet Terus kita gak bisa jalan kan akhirnya Karena terlalu casual Terlalu nyantai Disana ada beberapa tempat Yang kalian gak bisa datangin Yang bawa sneaker olahraga Kalian bisa ganti dengan sneaker city Sneaker kota yang lebih formal Seperti ini Bisa terlihat lebih modis Lebih nyantai Nyaman juga Atau untuk yang perempuan Lebih elegan lagi Bawa wedges Karena kenapa Banyak ya Tempat di Eropa Kayak luar negeri Lantainya Ada yang dari batu Kalau misalnya kayak kita pake stiletoknya Itu bisa masuk ke dalam Batu-batuan tersebut Nah oleh karena itu Kita bisa dipake wedges Yang flip-flop sendiri Kalian gak comfortable Dengan sepatu-sepatunya seperti itu Kalian bisa ganti Dengan flip-flop Versi aku Tali-tali kayak gitu Yang lebih santai lagi Nyaman Tapi terlihat lebih sopan Dan trendy Bawa backpack Semuanya bisa dipasukin tuh Ya tas Doraemon Kalian bisa ganti Tas yang selembang depan Itu juga nice banget Cute banget Girly Dan pandada kalian Jadi bisa kalian ngambil Handphone Dompet Bagian belakang Punggung kita Ntar kalau misalnya Ada seseorang yang jahil gitu Yang ngambil gitu Di backpack kita Hmm Waktu kalian liburan Ternyata hujan Menikapinya Dengan jaket yang waterproof Yang tahan air Jadi kalian bisa lebih nyaman Belum pergi ke suatu negara Kalian harus banyak referensi Terlebih dahulu Terlebih dahulu Weathernya Cuacanya nanti Pada saat kalian berkunjung Apakah dingin Apakah panas Terus ke tempatnya Dimana Misalnya Ke city lah Atau ke pegunungan Atau ke pantai Terus orang-orangnya bagaimana Tapi semuanya itu Harus kembali Kepada diri Teman-teman semua Dimana kalian liburan Mau enjoy Mau nyaman Apa yang aku omongkan disini Ini adalah referensi dari aku Dan aku harap Referensi ini Bermanfaat ya Bagi teman-teman semuanya Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang sudah Men-subscribe aku Yang belum subscribe aku Pastikan untuk subscribe Terlebih dahulu ya Supaya aku Lebih semangat Bikin videonya Dan terima kasih Sekali Teman-teman yang sudah Menonton video aku Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye God bless you